Emak-emak berdiri di panas kerik matahari, luar biasa! Jepras nomor urut 2 Prabowo Subianto menyiapkan ribuan warga Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 20 Januari. Atusiasma ditunjukkan Prabowo dengan tak mundur dan menyerah meski hujan mengkuyur Kalimantan Barat. Bahkan ia mengaku semangat, lantaran didukung oleh ribuan warga Kalimantan Barat, terutama emak-emak. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk IKN di Kalimantan Barat. Dalam video yang diterima, tim Treponyos terlihat Prabowo dikelilingi oleh ribuan pendukungnya. Ia pun berdiri di panggung dan memberikan pidato yang mampu membakar semangat relawan. Bahkan Prabowo tak mundur sedikit pun saat hujan mengkuyur Kalimantan Barat. Sebaliknya, semangat Prabowo membara dan mengaku bersyukur hingga berterima kasih kepada masyarakat Pontianak. Antusiasmo Prabowo tadinya saat dirinya tetap menyapa ribuan warga hingga cuaca berganti menjadi cerah. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun salut terhadap warga terutama ibu-ibu yang berdiri paling depan. Pasalnya mereka tak beranjak apapun cuaca saat itu. Diketahui sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan ribuan warga suku Dayak yang tergabung dalam Pasukan Merah, Tariu Borneo, Bangkule, Rajang atau TBPR. Prabowo dikepung warga suku Dayak yang turut mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon nomor urut dua. Luar biasa Kalimantan Barat, luar biasa. Ini emak-emak berdiri di panas terik matahari, luar biasa. Kalau hujan tidak bergerak, kalau panas terik matahari tidak bergerak, luar biasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.